Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah Kali ini kita akan membahas materi tentang transversal pada membran sel Seperti kita ketahui dalam kehidupannya sel-sel melakukan pertukaran gas-gas respirasi menyerap nutrisi dan vitamin dan memasukkan serta mengeluarkan air sel juga mengeluarkan atau membuang produk-produk ekskresi semua sadalah proses tersebut masuk dan keluar dari dan ke dalam sel melalui membran sel Hal itu terjadi karena membran sel bersifat semipermeable atau selektif permeable artinya membran sel hanya dapat dilalui oleh air atau zat tertentu yang terlarut di dalamnya Proses keluar masuknya saat dari dan ke dalam sel disebut transportasi sad transportasi sad melalui membran sel dapat dibagi menjadi dua yaitu transport pasif dan transport aktif transport pasif adalah transport sat yang tidak memerlukan energi difusi difusi adalah perbindahan sad dengan atau tanpa melewati membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah berikut ini merupakan contoh proses difusi molekul warna merah adalah molekul berkonsentrasi rendah sementara molekul berwarna biru adalah molekul berkonsentrasi tinggi kita akan lihat bagaimana proses difusi itu bisa terjadi molekul warna biru lama-kelamaan berbaur dengan molekul warna merah jadi bisa disimpulkan proses difusi itu perpindahan dari sad berkonsentrasi tinggi ke berkonsentrasi rendah hingga mencapai titik keseimbangan osmosis osmosis adalah perpindahan molekul sad pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis dengan melalui membran semi permeable selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana proses osmosis itu terjadi disini terdapat air yang diantarai oleh membran semi permeable kemudian kita akan tambahkan garam atau NaCl yang merupakan larutan berkonsentrasi tinggi nah dalam kondisi ini kita bisa memperhatikan bagaimana air itu bisa melewati membran semi permeable sehingga berpindah ke bagian yang mempunyai NaCl atau memiliki NaCl berikut ini merupakan contoh proses osmosis pada sel darah merah dan pada sel tumbuhan jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonis maka akan mengalami krenasi tapi jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipotonis maka sel darah merah akan menggembung begitu pula pada sel tumbuhan jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonis maka akan mengalami plasmolisis sedangkan jika dimasukkan ke bagian yang mempunyai NaCl atau memiliki NaCl dalam larutan hipotonis maka akan mengalami turjil atau menggembung transfer aktif adalah transfer sat yang memerlukan energi pompa ion di sini kita bisa melihat proses molekul natrium dari dalam sel akan keluar dari sel melalui membran sel dan itu bisa terjadi karena adanya perbedaan energi potensial pada membran atau energi ATP nah kemudian molekul kalium dari luar sel akan masuk ke dalam sel melalui membran endocitosis dan exocitosis endocitosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel pada saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel endocitosis terdiri atas pinocitosis dan pagocitosis exocitosis adalah kebalikan dari endocitosis pada sel-sel yang mengeluarkan protein dalam jumlah besar protein tersebut mula-mula berkumpul di dalam sebuah membran sebuah kantong yang dilapisi membran dalam kompleks olgi kantong kemudian bergerak ke permukaan sel dan mengosongkan isinya keluar berikut ini kita akan melihat peristiwa phagocitosis phagocitosis bisa terjadi pada organisme unisolar seperti amoeba atau paramecium amoeba dapat memangsa paramecium dengan cara menangkapnya dengan kaki semu kemudian mengurungnya dalam vapuola atau phagosom selama phagocitosis mangsa menjadi tak berdaya karena sekresi enzim pencerna dari sel pemangsa atau phagocytic proses yang sama juga bisa terjadi pada sel darah putih dengan memangsa bibit bakteri phagola kemudian bergabung dengan lisosom primer dalam sel dan dicerna oleh enzim dari lisosom demikianlah pembelajaran kita tentang transkursa pada membran sel mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih selamat menikmati